Jadi sekali lagi bahwa pertemuan undangan makan siang baca pres kemarin itu ya tidak lain hanya suatu upaya Jokowi untuk meredam terkait dengan banyaknya kritikan mengenai politik, dinasti dan hasil dari keputusan MK. Harus diakui juga bahwa keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi bakal kalonatul presiden jelas itu merupakan sebuah keputusan yang syarat dengan muatan politis. Apalagi ya yang memutus itu adalah paman dan sekaligus adik ipar dari presiden Jokowi. Mungkin inilah yang dimaksud cawe-cawe ala presiden Jokowi. Dan ternyata saya baru sadar juga ya bahwa cawe-cawe yang dimaksud itu adalah pembiaran terhadap pembegalan konstitusi. Belum lagi kalau bicara soal mengenai mencela-mencelinya Gibran ketika ditanya hendak maju sebagai bakal calon wakil presiden. Bayangkan saja mulutnya sama sekali tidak bisa dipercaya. Ya ketika ditanya soal jadi cawe pres ya jawabannya saya masih belum cukup umur dan saya masih belum cukup pengalaman. Tapi faktanya yang terjadi apa? Faktanya sekarang justru sebaliknya. Nah hal yang sama juga ketika Jokowi ini ditanya soal Gibran akan menjadi cawe pres Prabowo. Saat itu Jokowi itu mengatakan umurnya belum cukup dan pengalamannya juga masih belum cukup. Tapi faktanya yang terjadi apa? Faktanya yang terjadi saat ini cukup sebaliknya. Nah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Pada tahun 2014 kalau kita masih ingat Prabowo untuk mensukseskan dirinya sebagai capres menggandeng kelompok-kelompok pengasong agama. Nah politisasi agama sangat kental. Ujungnya apa? Ujungnya Jokowi di fitnah anti-Islam. Jokowi PKI. Dan dengan cara itu mereka yakin menang. Tapi Alhamdulillah kenyataan berkata lain. Prabowo ternyata kalah. Ada teman saya yang nanya, apa kesimpulan sementara saya soal kondisi politik yang terjadi saat ini? Jawaban saya ya singkat aja. Kondisi sekarang menggambarkan Jokowi telah dikalahkan oleh Prabowo. Majunya Gibran yang juga aneh, buah dari keputusan yang aneh, isu tentang potensi abuse of power. Semua persoalan ini tertuju ke Jokowi dan keluarganya. Jokowi lah yang menjadi sasaran. Jika dulu ada orang beranggapan Jokowi ini mahir memainkan bidak catur politiknya. Kondisi hari ini justru sebaliknya. Ternyata Prabowo lah yang kini memainkan bidak caturnya. Sedangkan Jokowi ditempatkan hanya sebagai pion yang bergerak kesana kemari. Demi kemenangan Prabowo. Demi Prabowo duduk sebagai presiden berikutnya. Soal posisinya di PDI Perjuangan. Sampai sekarang sikap dan posisi Mas Gibran masih belum jelas. Apakah dia mundur dari partai yang sudah menyediakan karpet merah baginya? Ketika pilkada Solo dan mendukung dengan sepenuh hati ayahnya Pak Jokowi selama perjalanan panjang 20 tahun lebih karir politiknya. Apakah dia ini sudah benar-benar mundur dan pamitan dengan baik-baik? Atau dia ini memang cuma memancing-mancing saja buat dipecat PDI Perjuangan supaya kemudian bisa bersandiwara sebagai korban. Supaya bisa playing victim. Supaya bisa berteriak keras kalau dia ini sudah dizolimi. Ada sirup rasa jeruk dan durian. Ada keripik rasa keju dan ikan. Ada republik rasa pelajaran. Saya sedih ketika kemudian diberang ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012. Dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, ya lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen tanya, kenapa sih? Kenapa? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa ambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa? Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya atau tidak percaya, dia pernah menawarkan saya menjadi menteri. Saya tidak mau. Beberapa kali acara kita, dia tanya, Mas Hadian ada uangnya? Ada. Saya bisa cari. Saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia, walaupun saya di komisi tujuh. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi Presiden dalam bayangan kita. Seperti dulu, baik, benar, lurus, dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan. Kenapa begini? Kenapa begini? Lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya. Kenapa, Bang? Dan saya bilang, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan. Dan sekarang kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini, segala macam. Tapi, jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi sekarang. Langsung. Saya mau nanya sama dia, kenapa, Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah tiga periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa? Ya ngomong aja. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini. Dimana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah. Melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya itu tidak marah kepada siapa-siapa. Saya marah kepada Presiden dan publik Indonesia. Jokowi-Jokowi. Kenapa? Karena menurut saya, beliau itu tidak menjalankan apa yang disebut faksun politik. Faksun politik itu tidak ada tertulis, tidak pernah tertulis. Tapi itu ada etika. Dan menurut saya ini ada etika yang dilanggar. Pertama adalah tidak konsisten. Pertama bilang akan cawe-cawe. Narku ya akan cawe-cawe. Kedua tidak akan cawe-cawe. Tapi kemudian terbukti perjalanan yang saya bahwa orang hukum. Tapi dengan adanya 16 guru besar komplain kepada hasil perusahaan MK. Dan saya tadi sempat mengengarkan pernyataan mantan MK Pak. Pak Hakim Arif Hidayat ya. Yang malah mengusulkan MK diubarkan saja karena dia malu dan lain-lain. Itu kan sudah menunjukkan ada yang salah gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini yang menurut saya masyarakat itu Pak Presiden harus tahu. Bahwa masyarakat itu cerdas. Ya kan? Kalaupun diam itu bukan tidak mengerti. Tapi jangan sampai semua kemarahan yang tersumpat ini bisa meledak. Kekhawatiran saya cuma satu. Karena sekali lagi kita mesti jaga tetap persatuan-persatuan kita. Jangan sampai potensi risk ini akan tidak tertahankan. Masa dua tahun jadi wali kota mau jadi capres. Mungkin lima tahun ke depan mungkin masih bisa lah. Mesin besok Gibran jadi gubernur DKI setelah itu ikut capres. Monggo. Itu kenapa saya makin simpatik dengan PDIB setelah melihat PKB berzinak dengan Anis. Ini kan PKB ini NU. Anis yang gerbongnya Wahabi. Jadi saya lihat Pak. Partai-partai bertopeng eslami ternyata Pak. Tidak ada gunanya. Kok saya lebih berpihak sekarang ke PDIB. Yang punya apa? Ibi-lubi. Punya integritas. Ya enggak. Apa ya? Enggak berzinak dengan partai-partai yang mengancam NKRI. Kalon Presiden Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Harusnya ditambai juga. Jangan cuma Mas Gibran aja yang ada di situ. Tapi sebut juga ada Anwar Usman Pak Prabowo. Paman saya yang ada di MK. Kalau undang-undang aja bisa kita custom. Bisa kita modif. Apalagi nanti cuma sekedar gugatan hasil Pilpres. Nah begitu baru pas. Bahwa ini permainan catur Jokowi. Yang sebenarnya mendukung Ganjar. Tapi menjadikan Gibran sebagai korban. Supaya Prabowo kalah. Bahwa lolosnya Gibran di Mahkamah Konstitusi itu. Adalah pengorbanan terbesar Jokowi. Supaya nanti Anis Baswedan enggak menang. Dan nantinya semua orang Jokowi. Yaitu Ganjar dan Prabowo. Yang akan berhadapan. Jokowi versus Megawati. Bahwa Jokowi itu sakit hati. Karena direndahkan Bumega. Kemudian melawan dengan keluar dari PDI Perjuangan. Dan mencalonkan Gibran. Supaya bisa menghancurkan PDI Perjuangan. Isu pertarungan Jokowi lawan Megawati ini. Memang disebar untuk menutupi kelemahan Prabowo dan Gibran. Yang secara kelas itu memang beda jauh sama Ganjar dan Mahfud MD. Kalaupun ya misalnya Jokowi itu sakit hati sama Bumega. Masa sih juga harus nabrak-nabrak Konstitusi. Ini kan bahaya. Hanya karena Baper kemudian merusakkan semua tatanan negara. Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi perahara. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Di era Suhartong. Era resim orde baru atau orde lama pun. Itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Dia mempunyai partai politik. Dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif. Dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif. Sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang judi kak. Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi perahara. Saya suka nangis lho. Beliau itu sampai kursi lho. Bikir kenapa? Bikir kita lho. Bikir rakyat lho. Yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju. Mas Gibran gitu ya. Biasanya pilih Ganjar sama Mahfud lah. Kadang lebih teruji kan. Nanti jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara lho mau jadi presiden lho. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah dilegislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah dieksekutif yang tinggal provinsi. Anda nggak ngerti jadi presiden lho. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba lho. Ini negara dipertarungkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai sesetahun ini mau jadi apa. Kalau coba-coba. Ini negara. Sebenarnya ini 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremetkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tentang negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju banyak bisa kejabat diri orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan tek-tek wakil kan. Itu waktu pembuktian. Saya pasti. Bapaknya ada Pak Mabut yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak muda saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan. Nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja. Selama ini bagaimana. Anies Baswedan. Alah yang terbaik dan banyak baik-baik. Sebagai calon pemimpin di negeri. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu. Insya Allah kita akan mampu melewatin itu. Kita akan mampu melewatin itu. Dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita. Amin. Pasangan kita. Amin. Insya Allah. Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Bagaimana kalian pendukung saya, harang hukum yang membawai susah. Harang hukumnya. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anis akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anis, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anis. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar ya 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara. Dan Ganjar akan menang. Nah itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Dan begitu suara pemilih Kristen terbelah, secara timpang, Anis akan bisa mengalahkan Ganjar. Anis tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anis atau Ganjar. Elektabilitasnya Anis merosot ya seiring mulai terkuatnya kontroversi dari kepemimpinan Anis di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anis adalah sosok yang didukung kelompok intoleran. Yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat otot. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikuar-kuarkan pendukungnya Anis. Indonesia itu kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah. Ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anis. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Al-Hok. Siap penjarakan Al-Hok. Takbir. 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 Siap kawal kasus Al-Hok. Siap. Siap kawal kasus Al-Hok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap. Tangkap si Al-Hok. Tangkap si Al-Hok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Al-Hok, tangkap si Al-Hok sekarang juga. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Al-Hok. Tangkap si Al-Hok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Al-Hok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua peribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mas Anies. Ibunya Arab. Bapaknya Arab. Kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies, nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiannya. Tiga persen Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Mas Anies mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakil Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini rasionalis. Seperti dipilkata DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Ya, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganjang bantai Cina. Jadi sasa aja kalau Hasan Nasby bilang Anies itu kurang mewakil Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan peribumi, sementara Arab dianggap peribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan peribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasby cuma mengingatkan pilih presiden yang peribumi saja. Saya bilang, Nis, NT nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Basredan yang begitu jelas Islamnya. Empat tahun, delapan bulan jadi gubernur. Mana peraturan gerg bergub saja yang melalami ras. Mana perda Islam apalagi, yang akhirnya tidak berani juga menegakkan penulis. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, dua menit sekali terjadi pencuri. Sekarang orang sedang kekurian, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, botong lagi, masuk lagi. Ralu misalnya menemankan di situ, mau maju. Dan dia tentu menegakkan lakuk Islam dan menyatakan perlawanan. Saya temen. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu. Meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air. Malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan anus maswini. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, kalau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta setelah mengambil keputusan yang fakta. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirintah. IKI bon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur, 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya sudah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Nur itu buta mata, juga buta hati. Pancasila, Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Anak Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takwin, besok bis dulu, wilayah Indonesia, kami kata kekandangan. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang. Saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak ahok itu kerasukan setan? Tidak. Setannya tidak. Karena sesama setan, tidak orang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Sampai di tiap jembatan. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD32, dari pengusaha, DPRD32, bupati. Bupati itu kalau kerja benar, paling ngerti tuh. Soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portfolio saya lengkap. Sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Tapi nggak usah aneh-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari. Ada orang memanfaatkan soal sara untuk kampanye. Apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa, udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anis yang mayoritas pengasung kilafah, seperti kadron FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, Relawan Anis akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anis lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anis ada ormas pengasung kilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anis Paswetan. Hari ini saya ingin menyampaikan kabar, yaitu terkait dengan situasi dan kondisi politik yang sepertinya kalau diperhatikan memang sedang mengalami gonjang ganjing. Ya bisa dibilang ya, tensi politik saat ini sudah semakin memanas. Rasa kecewa, marah, dan sakit hati semua melebur menjadi satu. Dan jujur harus saya sampaikan bahwa situasi politik yang seperti ini tidak terlepas dari cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Makanya saya tidak eran ketika Jokowi mengundang tiga bakal calon Presiden untuk makan siang bersama di Istana Negara. Ya mereka itu adalah Ganjar Pranowo, Anis Baswedan, dan Prabowo Subianto. Nah yang menjadi pertanyaan publik sekarang adalah mengapa yang diundang Jokowi itu hanya bakal calon Presiden? Coba ada yang tahu nggak, mengapa Jokowi ini tidak sekalian mengundang bakal calon wakil Presiden? Nah kira-kira bagaimana perasaan Jokowi dan Gibran seandainya mereka makan siang bersama satu meja? Saya jamin pasti momen tersebut akan menjadi gimmick dan lucu-lucuan oleh netizen plus 6-2. Atau mungkin pasca pertemuan tersebut bisa jadi akan muncul banyak sekali meme-meme lucu antara Jokowi dan Gibran. Nah kira-kira apa permasalahannya? Ya sekarang coba bayangkan saja apa jadinya kalau bakal calon wakil Presiden diundang oleh Jokowi? Sementara salah satu dari tiga kandidat bakal calon wakil Presiden itu ada nama Gibran yang juga putra sulung dari Presiden Jokowi. Dan yang pasti adalah kalau semua itu beneran terjadi ya maka yang dipermalukan itu adalah Jokowi. Karena apa? Karena baru kali ini ya ada seorang anak yang menjadi baca wakil Pres ketika bapaknya masih menjabat sebagai Presiden. Jadi sekali lagi bahwa pertemuan undangan makan siang baca pres kemarin itu ya tidak lain hanya suatu upaya Jokowi untuk meredam terkait dengan banyaknya kritikan mengenai politik, dinasti, dan hasil dari keputusan MK. Bahkan ketika banyak sekali kritikan terkait dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK itu pun juga tidak dihiraukan sama sekali oleh Presiden Jokowi. Sepertinya ya napsu untuk berkuasa itu telah mengubur rasa malu, etika, dan moralitas yang selama ini saya pikir masih ada pada diri sosok Presiden Jokowi. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah baru kali ini juga ada baca wapres yang punya paman di Mahkamah Konstitusi atau MK. Luar biasa sekali kan. Tapi sayang meskipun hal semacam ini tidak lazim ada di era demokrasi namun sepertinya ya Jokowi tidak peduli dengan semua ini. Harus diakui juga bahwa keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi bakal calon waktu Presiden jelas itu merupakan sebuah keputusan yang syarat dengan muatan politis. Apalagi ya yang memutus itu adalah paman dan sekaligus adik ipar dari Presiden Jokowi. Mungkin inilah yang dimaksud cawe-cawe ala Presiden Jokowi. Ya menurut saya momen makan siang bersama tersebut tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi politik yang berkembang saat ini. Yaitu munculnya banyak sekali kritikan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah tidak diundangnya bakal calon waktu Presiden itu ya karena memang sengaja untuk menghindari kritikan terhadap Presiden Jokowi. Nah itulah alasan mengapa Jokowi tidak mengundang bakal cawa pres untuk makan siang bersama baca pres di istana. Dan dari kabar yang saya baca ternyata untuk bakal calon waktu Presiden itu nanti akan diundang oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hehehehe luar biasa sekali kan drama-drama politik yang dimainkan dan itu pun tidak ada yang tahu kapan jadwal pertemuannya. Hehehehe ya harus diakui bahwa proses majunya Gibran sebagai bakal calon wakil Presiden telah mencederai kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi itu sendiri. Dan bukti cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi tersebut semakin terang-benderang. Dan ternyata saya baru sadar juga ya bahwa cawe-cawe yang dimaksud itu adalah pembiaran terhadap pembegalan konstitusi. Bahkan kabarnya ada beberapa menteri yang sudah tidak tahan ketika harus menghadapi situasi dan kondisi politik yang terjadi di lingkaran istana. Ya jadi ada beberapa menteri yang sudah tidak nyaman dan ingin menyatakan mundur. Namun ya bersyukur semua itu masih bisa diredam. Ya melihat cawe-cawe yang sudah kebablasan ini ya tentu akan menjadi ancaman besar bagi demokrasi yang telah kita bangun bersama selama ini. Apalagi belum lama ini ya muncul sebuah video wakil menteri desa yang menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran. Coba bayangkan saja apa jadinya kalau wakil menteri tersebut atau menteri-menteri itu kemudian dikerahkan untuk menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran. Apa jadinya kalau alat negara itu sudah dikerahkan untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Nah begitu juga ketika ditanya soal pengurusan SKCK. Lagi-lagi dengan mulut manisnya Gibran itu menjawab saya tidak mengurus SKCK dan saya disini terus dari tadi begitu katanya. Nah hal yang sama juga ketika Jokowi ini ditanya soal Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Saat itu Jokowi itu mengatakan umurnya belum cukup dan pengalamannya juga masih belum cukup. Tapi faktanya yang terjadi apa? Faktanya yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Belum lagi kalau bicara soal mengenai mencela-mencelinya Gibran ketika ditanya hendak maju sebagai bakal calon wakil presiden. Bayangkan saja mulutnya sama sekali tidak bisa dipercaya. Ya ketika ditanya soal jadi cawapres ya jawabannya saya masih belum cukup umur dan saya masih belum cukup pengalaman. Tapi faktanya yang terjadi apa? Faktanya sekarang justru sebaliknya. Ya memang luar biasa sekali drama-drama politik yang dimainkan oleh seorang bapak dan anak. Bayangkan saja dengan umur yang masih tergolong cukup muda Gibran sudah diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang politisi yang sama sekali tidak mengedepankan etika dan moralitas. Dan mungkin sudah banyak sekali teman-teman saya ini yang mengatakan bahwa apa yang didapatkan oleh Jokowi dan Gibran selama ini tidaklah sebanding dengan balasannya terhadap partai dan ibu Megawati. Jadi ya yang saya tangkap dari perbincangan dengan presiden Jokowi saat itu beliau sepertinya khawatir bahwa sebagai orang tua pastinya Bu Mega akan lebih memilih puan daripada Ganjar Tanowo. Itu yang saya tangkap. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya Bu Mega justru memilih Ganjar Tanowo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Nah ketika Ganjar ini sudah dicalonkan justru sekarang malah ditinggalkan. Lah ini kan aneh sekali. Saya masih ingat betul ketika dulu saya dan teman-teman ini dipanggil ke Istana Bogor. Ya saya mendengarkan secara langsung arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya dan teman-teman ini mendengarkan apa yang disampaikan dan apa yang menjadi arahan dari Presiden Jokowi. Saat itu Pak Jokowi sepertinya khawatir apabila Bu Mega tidak menunjuk Ganjar Tanowo sebagai calon presiden. Ya apalagi saat itu elektabilitas Ganjar Tanowo itu masih tergolong cukup rendah yaitu sekitar di angka 15 atau 20%. Sementara saya dan teman-teman seakan-akan dipaksa untuk berhadapan-hadapan dengan anak dari Presiden Jokowi itu sendiri. Lah ini gimana ceritanya coba? Jujur ya saya tidak habis pikir dengan semua yang terjadi saat ini. Tapi ya sudahlah apapun itu akan kami hadapi. Semakin dekat Pilpres, relawan aneh semakin beringas dan aneh semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan aneh akan menggulingkan Jokowi. Relawan aneh yang mayoritas pengasung kilafah seperti kadron FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung aneh lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadron pengasung kilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama dan sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat aneh karena elektabilitas aneh semakin jatuh dan banyak kader-kader Nasdem terjarat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi Rp8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem, yaitu Johnny Game Plate, ini sangat menghantam partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari partai Nasdem. Apalagi belakangan, ada 120.000 kader dari partai Nasdem pindah ke partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anis, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anis, karena Anis bukan Rebumi yang jelas. Dan Anis juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anis sudah terang-terangan, menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anis memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagipula, Anis juga didukung oleh Kilapa, dan mendukung Anis dari orang seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anis memimpin? Anis adalah bapak politik identitas yang menghalangkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anis selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak di Spaswedan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anis adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dicerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok serta bukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anis Spaswedan. Suara minoritas jangan lagi rasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anis jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anis ada ormas pengasung gilapa, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anis Spaswedan. Begitu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anis Spaswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anis untuk melengsirkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anis, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan menunjukkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan. Terima kasih telah menonton!